Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memimpin secara langsung upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 di pusat isolasi COVID-19, Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Ganjar dan sejumlah tenaga kesehatan pun terlihat mengikuti upacara dengan menggunakan baju hasmat lengkap. Upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang berlangsung sederhana ini juga diikuti oleh ratusan pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di Asrama Haji Donohudan. Meski sederhana, upacara tersebut tetap berlangsung dengan khidmat dan tetap dilaksanakan. Dalam pidatonya, Ganjar menginggung soal riset di Indonesia yang masih lemah, serta kondisi laboratorium yang jadur. Untuk itu Ganjar mengajak semua pihak untuk gotong royong dalam meningkatkan riset ilmu pengetahuan, serta upaya untuk memperbanyak laboratorium di Indonesia, agar nantinya bisa membuat obat-obatan, vaksin, serta alat kesehatannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ingin semua bersemangat dan tadi kelihatan semangatnya kawan-kawan para penyintas dan saya ingin hari ini bersama-sama para nakes untuk bisa merayakan 17-an. Saya baru pertama kali pakai hazmat. Panas banget ternyata! Saya tidak membayangkan mereka-mereka yang berjam-jam menggunakan hazmat ini. Saya ingin merasakan semangat mereka saja. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka merawat pasien, para tenaga medis, dan bagaimana mereka harus memberikan semangat-semangat juga pada para penyintas. Ini adalah sesuatu yang saya ingin merasakan sendiri. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa memberikan kepada mereka, kami juga merayakan 17 Agustus di tempat kerja, di mana kami tidak pernah punya kesempatan libur. Itu yang kami ingin apresiasi dari mereka. Termasuk terima kasih bantuan dari Leni Pori yang selama ini ikut membantu di Donohudan dan seringkali harus pulak-balik ke beberapa kabupaten-kota untuk membantu kabupaten-kota yang memerlukan isolasi terpusat. Dan Alhamdulillah kerja gotong royong bersama kompak ini Alhamdulillah ada hasilnya. Jawa Tengah mulai baik, rumah sakit mulai tidak penuh, cerita kelangkaan, oksigen tidak ada lagi. Semua menjadi bisa kita manage dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada outbreak lagi, kita butuh dukungan masyarakat.